si brewok ngebelain, si joni pelit tangannya terlalu mahal untuk diborgol wey, tangan koruptor itu murah, bukan diborgol harusnya dipotong proyeknya 10 triliun, 8 triliun dimbat kok masih dibelain si anis mendadak juga sama, ini semua cobaan Tuhan pasti berpihak pada kebenaran, wey, Tuhan gak bakal berpihak sama koruptor ketua DPP Nasdemal lebih kacau lagi demi ngebelain koruptor sampai nyerang Jokowi seorang petugas partai wey, oncam, presiden mana yang bukan petugas partai elu, kalau maunya pres siapa yang nyalain kalau bukan partai anis sendiri aja udah ngaku kalau dia petugas partai lagian kalau lu emang gak suka sama Jokowi, kenapa dulu lu dukung? gue bingung kenapa malah pada jadi ngebelain koruptor, ketuanya, anak buahnya, kadernya pula ini gue ceritain urutannya ya poin yang pertama, korupsi BTS-nya itu dari tahun 2020 sampai tahun 2022 poin yang kedua, mulai diselidikin kasusnya ini bulan Agustus tahun 2022 yang ketiga, Nasdem memutuskan untuk jadiin anis sebagai baca pres bulan Oktober tahun 2022 jadi duluan diselidikin baru perputusan baca pres dari Nasdem kok bisa-bisanya dibilang Nasdem dikriminalisasi karena nekat mendukung anis? wey, jangan memutar balikan fakta! terus ada juga yang bilang rezimnya Jokowi banyak terjadi tindak pidana korupsi gini ya, coba kalau dibalik zamannya Jokowi banyak koruptor yang ditangkepin karena faktanya emang bener banyak yang ditangkep kan mau siapapun pasti ditangkep Jokowi gak peduli tuh kawan ataupun lawan kalau ketawan korupsi ya dihajar pelaku korupsinya ditangkep hasil korupsinya dibalikin ke negara berarti itu bagus atau jelek? APO! bayangkan dana 10 triliun untuk pembangunan yang dibaduk, yang dimakan oleh bangsat itu 8 triliun bayangkan itu kalau seandainya tidak ditangkep katanya berkuar-kuaranya berantas korupsi tapi setelah ditangkep koruptor itu nanti yang disalahkan pemerintah ya karena kamu tuh otaknya rusak otaknya rusak itu kalau otak-otak yang rusak itu senang sekali dengan calon presiden yang rusak yang pintar berkata-kata tapi gak bisa kerja itu yang diagung-agungkan maka dari itu tuh harus kita selektif untuk memilih bakal calon presiden jangan asal calon yang kita pilih tapi harus hati-hati karena kalau gak hati-hati ini bangsa kita Indonesia itu akan hancur sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang korupsi Johnny F.G. Plate kader Nasdem sekjennya Nasdem 8 triliun kasus penyalahgunaan anggaran BTS 8 triliun yang dilakukan oleh Johnny F.G. Plate kenapa begitu ditangkep KPK itu ada kader Nasdem malah menyalah-nyalahkan Jokowi dia bilang ini adalah akibat dari permainan politik yang busuk untuk menghancurkan Nasdem hey waktu nikmatin duitnya kau senang-senang aja gak ada kau pikirkan ini uang haram atau uang halal ya begitu ditangkap baru kau tuduh-tuduh Jokowi ini nih mulut-mulut yang suka nyampah ini biasa kebanyakan makan uang haram kayak gini nih dia yang salah dia yang korupsi nyalahinnya Jokowi akhirnya cara berpikirnya itu mandep udahlah kadernya ini gak ada prestasi sama sekali ya gak ada ini kinerjanya untuk masyarakat sama sekali tapi suka menyebarkan hoaks dan fitnah dan hasil terawangan nyai duit tanjung sebentar lagi Nasdem akan hancur dan menjadi kapal karam ya waktu makan uang 8 triliun enak-enak saja dibagi-bagikan dan perlu ya KPK atau BPK perlu menyelidiki itu sekarang kantornya itu bagus dari uang dari mana lalu kan capresnya juga pakai private jet katanya ya itu dari mana uangnya oke tolong diselidiki oleh KPK aparat tenaga hukum hari ini semua diinjak hari ini semua diindimidasi lah kok ngamuk kok ngamuk ini ya saya jelaskan ya bendahara mensos yang dari partai PDIP itu ya ketangkap 2T gak ngamuk mereka santai aja orang memang bersalah terus yang dari P3 itu ya itu orang dekat sama presiden lagi ditangkap gak ngamuk orang P3 ini Nasdem lucu ya orang kadernya memang betul-betul korupsi kok ngamuk ada-ada aja kau nih hei jangan dikit-dikit bilang diapalah dicegal lah ini karena semua ini bla 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 aduh terima kenyataan itu kalau walaupun pahit makanya jangan makan duit itu selesai terima gaji kan cukup apa kau nih kayak gini ya penarasimu salam logika Pak Surya Paloh menyatakan bahwa dia siap membatalkan atau mencabut pencapresan Pak Anies asalkan diperintahkan oleh Pak Jokowi ada apa dengan Bapak ini kenapa sekarang menyeret-nyeret Pak Jokowi bukankah dari pertama Bapak yang gerasa gerusuk yang sembrono dan cepat-cepat mengumumkan capresnya padahal Bapak saat itu pedek banget loh Pak kalau Bapak ingin menunjukkan loyalitas ke Pak Jokowi tidak begini juga caranya Pak harusnya dari awal Bapak tidak melakukan begitu yang saya yakini Bapak sekarang takut karena tiga menteri dari Nasdem katanya mau dirisapo oleh Pak Jokowi atau yang lebih menakutkan dan Bapak Bapak tidak bisa lolos ke Senayan karena Partai Bapak sejak mencapreskan Pak Anies elektabilitasnya turun terus sekarang katanya ada di posisi 0 koma ayo Pak semangat terus Pak pedeklah malu sama brewoknya Pak ya kemarin kita disembuhkan dengan kegaduhan yang ditimbulkan oleh penetapan status tersangka kepada Bapak Johnny Plate Menteri Kominfo dan juga Sekjen Partai Nasdem kasus yang menjeratnya adalah kasus korupsi yang merugikan keuangan negara dalam pengadaan tower internet atau selulat 4G di kawasan-kawasan terpencil Indonesia Nah kawan-kawan itu perkara yang sebenarnya jelas masalah hukum ada kerugian negara disana terbukti pembangunan tower-tower itu tidak berlanjut mangkrak sementara anggaran sudah terserat begitu besar yang menjadi pertanyaan bagi publik adalah mengapa kader-kader Partai Nasdem kemudian berlomba-lomba menyerang presiden menyerang pemerintah seolah-olah negara ini seperti negara tak bertuan yang tidak punya hukum katanya negara sesuka hati menangkap si A, si B, si C Willy Aditya setahu saya seorang artifis orang yang suka baca buku tetapi pembelaan yang luar biasa terhadap Johnny Plate tidak bisa kita baca semata-mata hanya sebagai persoalan biasa karena mencoba-coba menarik persoalan hukum menjadi persoalan politik senada dengan itu Bapak Surya Palo juga mengatakan bahwa terlalu mahal harga gol yang dipakaikan kepada Minco Minfo saya ingin sampaikan juga Pak terlalu mahal juga harapan rakyat di daerah pedalaman terpencil terluar untuk mendapatkan keadilan supaya bisa mengakses internet yang akhirnya sirna karena tower itu tidak jadi dibangun sementara keuangan negara sudah keluar jadi tolonglah jangan politisasi kasus ini ini kasus hukum kasus kejahatan perorangan mengapa partai dan kader-kader partai Nasdem justru pasang badan terhadap persoalan seperti ini kita tidak menutup mata bagaimana selama kejahatan agung dipegang oleh partai Nasdem banyak kasus-kasus yang kita tahu yang kita dengar yang kita saksikan kesemenan-menaan dalam penegakan hukum tapi tidak ada yang ribut dan apa namanya lalu mempolitisasi kasus itu kenapa dalam kasus Johnny Plate ini saya kira tidak lepas dari karena memang dulu mereka melakukan seperti itu tapi kali ini percayalah karena jaksa agungnya profesional dan pilihan Pak Jokowi sendiri tidak disedorkan oleh partai politik mari kita buktikan di persidangan saja daripada sibuk mempolitisasi kasus ini rakyat butuh kejelasan hukum harus ditegakkan jika memang Pak Juni Plate tidak bersalah kita akan bela sama-sama tetapi jangan bela kalau kesalahannya terbukti di pengadilan oke merdeka merdeka datangi nasdem saya Juni Plate ditahan Anis Allah akan berpihak kepada kebenaran kejelasan dan daerah daerah-daerah terpinggirkan yang belum terjamah internet malah dananya dikorupsi aduh kan kalau sinyalnya merata di Indonesia jadi kan netizen yang menghujat para pejabat yang makin banyak Pak aduh gimana sih pasukan kami ini masih sedikit perlu lebih banyak lagi makanya ratakan internet jadi netizen bertambah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh ini ada statement nih dari politisi partai nasdem Bang Syaroni politisi nasdem Ahmad Syaroni sebut penetapan tersangka Juni G. Plate tidak ada tidak tiba-tiba bukan terkait politik nah buat kemarin nih banyak analisis-analisis cere banyak anak-anak yang baru belajar politik sok-sokan bilang wah ini penangkapan nih ini kaitannya dengan politik dan sebagian macam nih denger orang internal nasdem bukan main-main Ahmad Syaroni siapa yang gak kenal dia bilang bukan terkait dengan politik jadi ini murni kalau teman-teman lihat di media jadi ini penetapan itu murni karena memang ada peristiwa hukum dan memang penetapan tersangkanya sudah menghasilkan oleh kejaksaan gitu loh jadi udah clear saya rasa dengan statement ini kalau terkait dengan AHY misalkan dan koalisi perubahan bilang ini dan itu ya namanya juga kan gimana ya guys ya inget gak AHY orang gubernur Papua yang korupsi aja sama dia dikasih bantuan hukum bos eh cuman ya udahlah yang lalu biarlah masa lalu sekarang kita lihat ini fakta hukum dan kita tinggal nunggu surya paloh buat statement memubarkan partai nasdem assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat salam santun dan salam sejahtera selalu om swastiwasu namo buddhaya salam kebajikan salam untuk anda semuanya saudaraku dari Sabang sampai Merauke mudah-mudahan kabarnya baik selalu ya dari awal partai nasdem ini sudah kedar sudah keliru menentukan satu langkah dalam menjalankan politiknya sang bewok alias bang surya paloh ini entah apa yang merasuki dirinya sehingga mengambil jalan yang salah ketika menentukan seorang figur untuk dijadikan seorang pemimpin negara yang sebesar ini bukan hanya berbicara soal hak asasi manusia terkait dengan siapapun orang tentunya punya hak di mata hukum untuk menjadi seorang pemimpin ataupun pejabat kita bukan sedang berbicara soal itu tapi berbicara soal alur berbicara soal perjalanan bahwa seorang surya paloh dengan partainya nasdem ini ketika pada saat itu mendukung Jokowi untuk menjadi pemimpin negara ini ya sebagai saya sebagai rakyat dilata yang notabene cara berpikirnya juga terbatas ya saya sangat setuju namun singkat cerita ketika menjelang Pilpres 2024 sang pemimpin partai nasdem ini bang bewok ini tiba-tiba memilih Anies Baswedan Anies Baswedan yang mantan gubernur DKI Jakarta yang kerjanya cuma ngomong doang gak bisa kerja kemudian juga kebijakan-kebijakannya juga gak jelas janji-janjinya juga gak sesuai dan tidak bisa ditepati oleh seorang Anies Baswedan kemudian didukung oleh seorang Surya Palo sebagai pemimpin daripada partai nasdem ini kan lucu sebenarnya disitu saja sudah keliru kalau menurut saya itu ya rakyat jelata yang tidak tahu apa-apa tentang politik tapi saya melihat disitu tuh Surya Palo itu keliru menentukan satu langkah sehingga saat ini keder dia alih-alih sekarang partai nasdem ini kader-kadernya itu atau kadernya itu terkena kasus korupsi wah udah lah 8,3 triliun bukan duit kecil bro jadi bersamalah dengan orang-orang yang baik ketika bersama orang-orang yang jahat ya maka akan jahat juga yaitulah nasdem tobat nasdem korupsi kalau nanti sampai terbukti Johnny G. Platte itu korupsi proyek BTS itu nasdem akan mendapat predikat dapat gelar sebagai partai terkorup terbesar partai korupsi terbesar oh ya kan selama ini kan tidak ada yang berani korupsi sebesar kadernasdem ini gini ya ilustrasi proyek itu nilainya 10 triliun yang dikorupsi 8 triliun lebih otak mereka itu dimana saya tidak nyebar fitnah kalian penasaran ini adalah keterangan Kapus Penkum Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung ini videonya Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyebut kasus yang menjerat Kominfo Johnny G. Platte murni kasus hukum terlebih lagi proyek Bakti Kominfo ini berkaitan dengan proyek strategis nasional yang bernilai triliunan rupiah tahun yang lalu satu tahun yang lalu yang kedua penyidikan kita lakukan awal tahun Januari jadi tidak ada kaitannya dengan penetapan presiden ya tidak ada kaitannya dengan politik tidak ada sama sekali ya murni adalah pendegakan hukum yang kedua yang ketiga adalah kasus ini kerugiannya sangat signifikan dari dari jumlah proyek yang diberikan dari jumlah proyek 10 triliun kerugiannya 8 triliun suka tidak suka mau tidak mau kita harus melakukan satu upaya-upaya pendegakan hukum yang memang harus disampaikan kepada masyarakat dan yang keempat mbak nah iya kan jadi dulu surya paloh itu kita mendukung tanpa mahar yang bener tanpa mahar kok ini korupsi sampai 8 triliun saya tuh tidak nuduh gini ilustrasinya komen-komen di video saya kasusnya joni plate ini dihubung-hubungkan dengan pencalonan presiden oleh nasdem nah terus kalau di logika oleh orang saya berdebat di komen video saya ini kalian tidak boleh menuduh seperti itu itu sudut bukan menuduh bang ini di logika masa kalau joni g plate itu sampai korupsi derapan triliun apa yang dimiliki joni g plate ini sekarang maksudnya hertanya itu kok saya punya keyakinan nandikan joni plate ini kaya yondak kaya-kaya banget karena ya mungkin seperti video-video apa komentar-komentar dalam video saya uang itu memang yang bertanggung jawab yang bisa mengambil itu cuma joni plate tapi peruntukannya bukan untuk joni plate kayaknya ada komentar itu itu mungkin untuk nyewain pesawat waktu capresen asdem itu sapari politik buat biaya itu kalian boleh berasumsi seperti itu tapi saya kan tidak mau saya itu yang pasti pasti saja sebenarnya pikiran orang yang komen ini terlintas di pikiran saya kalau tidak begitu dari mana duitnya itu iya kan marah 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 kalau guys jumpa kembali bersama saya Basten Sebo saya mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah antusias dengan video kemarin yang saya buatkan dan ini masih terkait dengan Pak Joni Plate seorang figur yang berasal dari Nusa Tenggara Timur tepatnya dari daerah Manggarai dan kami sebagai masyarakat NTT juga sangat menyesalkan kalau misalnya Pak Joni Plate ini terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan angka yang sebegitu banyaknya sebegitu besarnya ini bisa menjadi sejarah guys ya bisa memecahkan rekor orang NTT kalau misalnya terbukti berarti beliau akan menjadi orang NTT yang melakukan korupsi dengan angka yang gila-gilaan dengan angka yang sebegitu besarnya sebegitu banyaknya dan teman-teman sudah mendengarkan bagaimana reaksi dari netizen yang sudah saya reaksi tadi dan ini perlu kita ketahui bersama guys ya orang-orang yang membela koruptor sudah dipastikan itu mengganggu kepentingan dia bisa-bisa dia itu bagian dari si koruptor ini dan ini memang tidak habis pikir kenapa koruptor itu kok malah dibela yang harus kita bela adalah aparat penegak hukum kita dukung langkah dan upaya mereka untuk memberantas korupsi itu yang benar bukan malah koruptornya dibela dia sudah menghabiskan uang rakyat dia sudah mengambil uang rakyat ngapain dibela makanya kita sebagai masyarakat NTT walaupun beliau dari NTT kita ikhlas malah kita mendukung upaya penegakan hukum kalau memang terbukti sesuai dengan perbuatannya ya bila perlu dihukum dengan hukuman yang seberat beratnya guys oke ini kasus seperti ini kalau menurut saya pribadi ini dapat menjadi hal sisi yang bagus ya bisa membuka mata kita pemikiran kita ya untuk berhati-hati dalam pilpres yang akan datang ya hati-hati karena kita bisa melihat nih mana nih figur-figur yang mendukung koruptor figur-figur yang membela koruptor dari kelompok mana dari partai mana ya hati-hati guys jangan sampai nanti kita percayakan kepada mereka negara ini hancur berantakan karena mental atau budaya korupsi dari oknum-oknum yang tidak mempunyai hati nurani tidak mempunyai perasaan belas kasihan dengan rakyat ya dengan angka yang sebegitu banyaknya mengerikan guys ya 8 triliun itu seperti yang saya katakan kemarin dalam video saya kalau digunakan untuk membangun pendungan di Nusa Tenggara Tibur mungkin disana sudah sangat kelimpahan air guys ya ya kalau dibangun jalan-jalan atau misalnya di kampung-kampung di apa dibangun jaringan internet itu kan sangat lumayan sekali tetapi malah disalah gunakan untuk kepentingan entah itu untuk kepentingan pribadi atau golongannya kita masih menunggu proses hukum ya kita berharap nih aparat penegak hukum dapat menjalani proses hukum dengan seadil-adilnya dengan terbuka transparansi sehingga kita semua bisa tahu jangan ada yang ditutup-tutupi dan kita mendukung segala upaya dan langkah hukum yang dilakukan ya dan guys sekali lagi seperti yang kita dengarkan dalam video-video reaksi tadi ya ini tidak ada sangkut-pautnya dengan politisasi bahwa ini sengaja dikriminalisasi dengan dan segala macam anggapan-anggapan atau narasi-narasi liar narasi-narasi negatif yang tidak terbukti ya intinya koruptor ya tetap koruptor ya maling duit ya tetap maling duit hukumannya tetap harus ditegakkan ya oke terima kasih saya Bas Tensebo sekali lagi sebagai masyarakat intite kami sangat menyesali perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Zoni Platin ya sampai jumpa lagi terima kasih